Masih bersama saya Mahmudi Prastia di channel youtube otomotif.net Masih berada di Balai Lelang, masih gerbek Balai Lelang Saat ini kita berada di Balai Lelang Otobit Pekan Baru Nah, kali ini kita di belakang dan kita bakal cek untuk truk-truk yang di lelang untuk hari ini Penambahannya tidak banyak ya Cuman ada penambahan kantor yang HDX cuman bak mati Itu satu unit harga 200 juta mas bro Ya, unitnya masih mulus cakep cuman minusnya gardannya sudah bukan ori Maksudnya gini ya, gardan bukan ori itu bukan bawaan HDX Udah ditukar HDV kayaknya, gardannya itu aja Dan untuk Dutro banyak, dan ini yang kemarin pada nanyain 2009 dengan harga di angka 130 juta nih unitnya Kalau yang di dalam sana itu 2019 itu warna Tosca sesuai dengan warna STNK Dan kalau Dutro lumayan banyak di lelang hari ini Harga masih rentang di harga 200 jutaan Dan ini ada Dutro Euro 2 Ini tahun 2021 Harganya masih di angka 270 Kemarin mau kita tes Cuman kayaknya solarnya habis Udah kita pompa juga Jadi namanya solarnya habis mas bro Ya enggak, tetap nggak bisa hidup Dan yang pastinya unit ini datang ke sini dalam kondisi hidup Untuk lebih lengkapnya Jadi Tosca apa aja Kanter Euro 2 Di belakang juga banyak Bantu share, bantu subscribe Yuk kita cek unitnya satu persatu Tongkrongin di channel youtube otomotif.net Selamat pagi Selamat beraktifitas Semoga subscriber saya semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Murah rezeki Yang penting sehat mas bro Sehat juga Mahal harganya Ini Kita berada di Balai Lelang Otobit Tadi nggak panas mas bro Ini panasnya baru nyampe ini Pas kita datang Kamera kita hidupin Panasnya langsung dia datang Nah kita berada di Balai Lelang Otobit Ini di belakang Ini mau cek-cek untuk Truk ya Yang di lelang hari ini Tapi Didominasi Sama brand Dutro Sama Kanter Kalau Isuzu NMR tuh Tinggal dua unit Ini satu Ada satu disana Sasisan Oh tiga Ada tiga disana Sasisan Sama Dam Dan Untuk yang ini Dalam kategori Masih tergolong rekomendasi Cuman ini yang Untuk Kanter Eh Untuk Kanter Untuk Isuzu yang itu tuh Harganya Kemarin 250 250 Juta Dan versi Gardannya 5,8 Artinya dia belum ada Bawaan PTO Memang diperuntukkan Untuk lintas ya Yang versi Gardan 5,8 Dia untuk kecepatan Bukan untuk tenaga ya Tapi kalau yang versi 65 Itu baru Untuk Dam truck Untuk kekuatan lah Artinya seperti itu Mungkin perbedaannya Kayak HDX Sama HDV Nah kita Spill lagi Ini di depan kita Yang 2014 Dengan nomor Lot 33 Ini harga terakhir Kemarin Di angka 230 Juta Ya Karena Jadi kita Kayak gini Mas Nomor 33 Harga terakhir Kemarin 230 Gak tau Sekarang harga terbaru Berapa nih Oke kita cek Dari List kayak gini Dan tetap Mas bro Ternyata tetap Ini tahunnya 2014 Keterangan STNK Gak ada Kepala X Pernah direkondisi ya Pulbak besi HDL 136 PS Kepala Kuningnya kan Beda sama kuning Yang ini ya Ini kuning kunyit Kunyit pekat banget ya Ini platnya Plat BM PH Berarti bagian siap-api Untuk Euro 4 2 yang di Belakang Belum Lelang ya Yang Sudah Lelang Yang pasti Yang ini Mas bro Nanti ke arah Ke sana Ya Unitnya ada di Balai Lelang Otobit Keterangan STNK Tidak ada Lanjut ke sini Ini Belum Lelang Dan Lanjut ke Isuzu NMR Ini Tahunnya 2022 Versi yang Gardan 5,8 Tadi Yang Saya Sebutkan Tadi Dengan Nomor Lot 6 Dengan Harga Di Angka 250 Juta Rupiah Tetap Berarti Dari Harga Kemarin Dia Tidak Berubah Di Harga 250 Juta Rupiah Dia Banyak Pulbak Besi Kalau Sahabat Otomotif Bertanya Ini Rekomendasi Rekomendasi Minusnya Di Sebelah Kiri Supaya Mungkin Enak Kalau Tidur Biasanya Seperti Itu Sik kalau unit kategori masih dalam rekomendasi 250 juta dapat NMR tahun 2022 nah mana yang diarah Jawa biasanya Jawa iki Mekro iki kalau ada unit yang seperti ini ya kemudian kita lihat Dutro ini Dutro nih nomor lot berapa nih nomor lot 11 ya harganya 270 juta tahun 2021 ini harga 270 juta tahunnya 2021 dan ini berarti Euronya masih hero 2 cuman sayang kemarin ah mau kita tes itu dia posisi solarnya enggak ada jadi enggak bisa hidup ya ini datang ke otobis dalam kondisi hidup cuman waktu kita tes kebetulan pas solarnya juga habis karena sering ya di tes sana tes ini keterangan STNK enggak ada ya terbuka aja 2021 berarti euro 2 keterangan STNK tidak ada lanjut ke sebelahnya nomor lot 10 masih di Hino Dutro dengan harga di angka 280 juta ini udah euro 4 minus bumper nggak ada dam ya tahunnya 2022 ya tahun 2022 dam Dutro banyak Mas itu kita incar ya itu ada kantor ya kantor itu tahunnya 2024 ori banget itu ya Ori banget cuman belum lelang saat ini ya Ori banget belum lelang nah untuk yang tahun 2009 nih ini tahun 2009 dam ya dengan harga di angka 130 juta rupiah tahun 2009 pasar truk kenapa sekarang udah jatuh banget ya 2009 kelengkapan lengkap damnya juga sampan yuk kita sepuluh sampai ke depan banyak cukup enam Hai silahal lama kita gas di Waking kebas bro 2009 kita rehab lagi kita jat lagi kepala masih oke kok nih ya kepala masih oke interior ya tahun 2009 pastinya masih berarti seperti ini ya ya pia makhluk mobil harga 130 juta lagi cuman ya 130 juta cuman memang sama ini awal masuk ke sini dop ya cuman pas waktu kita tes ada subscriber mau ambil kemarin mati Mas lo sorry mati Musa bukan berat mati solarnya abis dipompa udah nggak nongol dicek di tanki ternyata memang solarnya ini awis ente ya untuk keterangannya STNK nya ada STNK nya ada dia mati 2024 Juni berarti untuk pajaknya 20 Juni masih hidup mas bro pajaknya ya nih pajak masih hidup nih 2009 nah budget-budget minim boleh nih samperin ini nyapri langsung tapi wajib bawa ke bengkel ya ketika dari sini eh dibelikan jalan solar hidup langsung bawa ke bengkel di servis mas bro terus lanjut di sebelahnya Mitsubishi counter yang ini tahun 2019 hadifi warna Tosca ini sesuai dengan warna STNK Tosca dan ini harganya diangka 300 masih tinggi ya nih harganya 300 juta dam warna Tosca kalau nggak dikunci kita lihat interior sebentar coba bunci masuk bunci ya ini warna Tosca nih ya 300 juta dan ini ini ada tiga unit Hino Dutro ini tahun 2022 ini tahun 2022 itu tahun 2022 STNK nya ketiganya ada semua dah yang untuk ini pajaknya mati bulan September 2023 yang ini pajaknya mati bulan November 2023 yang sana bulan September 2023 cuman beda harga nih ya nomor lot 38 nomor lot 5 ya kita cek nomor lot 3 249 padahal ini saya pernah kemarin itu lelang dengan harga 220 enggak terjual sekarang naik ya sekarang jadi 249 jarang-jarang Mas lelang tuh naik ya terus nomor lot 5 ya nomor lot 5 dengan harga diangka 243 itu malah murah eh saya pribadi tetap milih yang sebelah sana sana lebih murah 243 lebih lengkap nih 249 Maslu kemudian nomor lot 8 dengan harga diangka 300 juta ini 300 juta ya 249 243 nih 200 eh 300 juta nah tinggal Mas bro pilih yang mana kemudian di belakang ini Fe73 Fe73 berarti dia 110 PS ini buku bekas laka tapi bukan bekas tabrak ya ini kayaknya jelunggup Mas bro sudah pakai power steering lagi nih sudah pakai power steering dan nih kondisi banyak sayek Mas Bro agak sayek harganya ini masih diangka 70 juta kemudian di sebelahnya ini 2016 ya 2016 coba dikunci nggak untuk pintu interior dikunci mas bro pulbak besi kelengkapan masih lengkap untuk kondisi kepala dalam kategori masih layak masih bagus ini harganya 250 juta kalau mas bro eh sorry sorry 230 ini ya tahun 2016 lampu diganti cover bumper kiri-kanan yang dipasang dirinya diganti spion diperbarui mes ganteng ke mobil g cuman harga nah yang tahun 2010 ini yang 157 ya ini pajak telat bulan ya telat bulan Maret kemarin ini meninggal koitnya tahun 2010 bak kayu Hai rangka besi kemudian tahun 2013 damp ini 13-damp ini kemarin pernah turun harga di angka 150 juta dan sekarang naik 190 jarang bala elang naik nih pernah naik ya 2011 ya ini euro 2 ini kalau nggak salah harga harganya di angka 130 kalau nggak salah nomor 32 kita cek ya 25 140 juta rupiah ini saya yang belum ngelamat bro nah video durasi panjang nggak Bapak ya Yuk kita ke depan kita cek yang di sebelah belakang itu itu ada isuzu kita lihat belakang aja makhluk sambil nengok ini ya isuzu ada dua unit Oh ya papa semak nggak papa belakang sini nah ini juga sudah lelang nih nih 270 nih Dutro pajak November 2004 nah kan terkantar banget sebetulnya banyak kok disana ada kantor bilang masbuk Coba kita cek Hai ini tempat lop 48 Hai Hai nomor 48 coba kita cek harganya berapa 48 ini kantor dan lelong next cuman STNK nggak ada keterangannya 48 berapa dengan harga di angka 200 juta rupiah untuk tahunnya 2022 masuk jih rong atus juta Hai nih 200 juta Mas Bro Hai 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 mpc kita nggak tahu posisi hidup atau enggak ini masih lumayan tinggi harganya nih kemarin dan udah kita tes ini 110 dina tahun 2010 dan masih ada lagi untuk isuzu yang disana dengan harga di angka 230 juta sasisannya yang versi 6,5 ada di belas sebelah sana tuh kelihatan kepalanya di sebelah sana Hai Oke mungkin itu aja sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif selalu